Benterokan di Lebanon dan Jalur Gaza dikabarkan telah kembali meningkat bahkan memanas. Terkini sebanyak 26 tentara IDF dilaporkan terluka dan kritis hanya dalam peperangan 24 jam terakhir yakni pada Senin 21 Oktober 2024. Mengutip Tribun News pada 22 Oktober, kabar jumlah korban di pihak Israel dikonfirmasi oleh media Israel pada Senin 21 Oktober 2024. Lebih jelasnya media Israel melaporkan bahwa sebanyak 26 tentara Israel terluka dalam 24 jam saat bertempur pada dua front yakni Lebanon dan Gaza. Rinciannya 23 tentara terluka saat bertempur di perbatasan Lebanon sementara tiga orang terluka lainnya di jalur Gaza. Puluhan korban tersebut terluka saat menghadapi pukulan-pukulan dari Hezbollah yang terus menargetkan pangkalan militer dan pemukiman. Terlebih, jat tempur bermuatan rudal dan dronis mullah bahkan menargetkan pangkalan Vilon, pangkalan Samson, pangkalan Beria, markas besar divisi ke-2-1-0 di Israel Utara, serta kota Haifa. Namun berbeda dengan klaim militer Israel juga pada Senin 21 Oktober di mana hanya menyebut sebanyak 23 tentara Israel yang terluka dalam bentrokan di jalur Gaza dan Lebanon dalam 24 jam terakhir. Angka militer Israel menunjukkan bahwa 6 tentara terluka di Gaza tanpa menyebutkan di mana tentara lainnya terluka. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia